Hai guys, ini merupakan salah satu partai terbaik di karirnya Hikaru Nakamura, pecatur kuat dari Amerika Serikat. Nah teman-teman, Hikaru melawan Maksim Fajar Lagraf di turnamen Tata Steel tahun 2011. Dia memegang boh putih, melakukan langkah kuda ke petak N6, skak, kemudian Maksim Fajar Lagraf gajah makan kuda, kemudian Pion D makan gajah, Menteri makan pion, dan Hikaru gajah ke petak D5. Nah kemudian Maksim Fajar Lagraf, Menteri ke petak H3 guys. Kalau kalian jadi pemain putih, apa langkah yang akan kalian lakukan? Coba pause videonya dan tulis di kolom komentar. Nah selamat buat kalian yang bisa menebak gajah makan benteng. Maksim, Menteri makan pion, dan ditutup benteng G2, Raja makan gajah, Hikaru Menteri D7, skak, Raja F6, dan Menteri G7. Kemudian Maksim menyerah. Ya kalau dilanjutin Raja ke petak F5, maka akan hadir Menteri ke petak F7. Jangan lupa like, share, dan komen. Juga subscribe buat info menarik berikutnya.